Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terpuji-pujilah bagi nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya Amin Nah adik-adik kita mau menyanyikan lagu dulu Yang akan dibawakan atau dipimpin oleh Kak Meri Nah adik-adik sebelum kita dengarkan firman Tuhan Kita mau nyanyi dulu ya dua lagu Adik-adik bangkit berdiri ya Nyanyinya harus semangat Lagu pertama kita akan nyanyi Lima Roti dan Dua Ikan Bang Renhat Lima Roti dan Dua Ikan Tuhan Yesus yang memberkati Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas keranjang Hai saudara apa kau dengar Dengarlah muzizat Tuhan Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas keranjang Sekali lagi adik-adik ya Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memberkati Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas keranjang Hai saudara apa kau dengar Dengarlah muzizat Tuhan Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas keranjang Nah adik-adik masih semangat kan Kita mau nyanyi lagu kedua ya Judulnya Allahku Besar Bang Renhat Allah kita apa adik-adik Allah ku besar kuat dan berkuasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Haha Allah ku besar kuat dan berkuasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Haha gunung miliknya sungai miliknya Bintang bintang ciptaannya Haha Allah ku besar kuat dan berkuasa Tidak ada yang mustahil baginya Haha Shalom adik-adik selamat hari minggu Kita ketemu lagi ya di minggu tanggal 5 September ini Kita akan membaca firman Tuhan Tapi sebelumnya kita semua mengawalnya dengan hati yang tenang Ya kita bersatu dalam doa dulu ya Adik-adik lipat tangan tutup mata tundukan kepala Mari kita bersatu di dalam doa Bapak dalam surga kami anak-anakmu Tuhan Pada saat ini yang rindu dan haus akan firmanmu Tuhan Telah berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kami di tempat kami masing-masingnya Tuhan Mari Tuhan berkati Mari Tuhan curahkan roh kudus Agar kami memiliki hikmat dan pengertian yang begitu besar Tuhan Atas kasihmu ya Tuhan Berkata-katalah engkau melalui kakak sekolah minggu Biarlah kami siap mendengar firmanmu yang akan dibagikan Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik minggu tanggal 5 September ini adalah Minggu yang spesial Wah kenapa tuh spesialnya Ya spesial karena kita akan mendengarkan cerita Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 Yang horong 1 boleh minta dibantuin oleh mama kakaknya atau papanya juga Untuk membukakan kitabnya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 Kemudian yang horong 2 dan horong 3 sudah bisa buka ya Alkitabnya masing-masing ya Mari kita baca adik-adik ikuti Baca dari rumah dengan suara yang keras Kak Edes juga akan membacakan buat adik-adik Yesus memberi makan 5.000 orang Sesudah itu Yesus berangkat Keseberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat muzizat-muzizat penyembuhan yang diadakannya Terhadap orang-orang sakit Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya Dan paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong Datang kepadanya berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas Saudara Simon Petrus berkata kepadanya Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus Suruhlah orang-orang itu duduk Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan Dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat muzizat yang telah diadakannya Mereka berkata Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang Kedalam dunia Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang Dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia raja Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri Demikian adik-adik pembacaan Perikop Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini Nah adik-adik ceritanya tentang apa tadi? Kabar suka citanya Ya kabar suka citanya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang Tapi tahu gak adik-adik sebenarnya itu lebih loh dari 5.000 orang Karena ada ayat disini yang mengatakan Tunggu sebentar Kak Des cari ya tadi Di ayat yang Dikatakan bahwa 5.000 orang laki-laki Nah disitu ayat Ayatnya mengatakan bahwa 5.000 orang laki-laki Padahal sebenarnya Ya di ayat 10 itu lebih dari Lebih dari 5.000 orang laki-laki Artinya sebenarnya lebih banyak dari itu adik-adik Siapa yang pernah melihat kerumunan orang Sebanyak 5.000 orang lebih Ya belum ya Kalau lagi pandemi ini kita Susah ya melihat kerumunan orang Karena kita disuruh di rumah masing-masing Mungkin adanya kalau melihat kayak gini Lagi konser Atau lagi ada festival Atau lagi ada perayaan Mungkin itu akan terlihat kerumunan orang Nah tapi adik-adik Tahu gak Tuhan Yesus Pada saat itu Melakukan muzizat Jadi waktu itu Tuhan Yesus Sedang melayani orang-orang sakit Melakukan muzizat-muzizat Penyembuhan terhadap orang sakit Lalu yang mengikut Tuhan Yesus itu Dan yang menjadi percaya sahabat dia itu Jadi begitu banyak Banyak sekali Sampai ribuan orang Nah tetapi Orang-orang yang mengikut itu Yang sedang menunggu-nunggu Tuhan Yesus itu juga Itu ternyata semua ke Kelaparan Lapar mereka Nah pada saat mereka lapar Ya kan Filipus berkata Filipus dibilang disini Mau mencobai Tuhan Ya kan Mencobai Tuhan Yesus dia Disini dikatakan Bahwa Ketika Yesus memandang sekelilingnya Dan melihat banyak Bahwa orang banyak berbondong-bondong Datang padanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah ia akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Lalu hal-hal itu dikatakan Untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu Apa yang hendak dilakukannya Ya Jadi Tuhan Yesus Pengen tahu nih Iman Filipus Ya kan Apakah Filipus Mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu akan melakukan Muzizat yang besar Ya kan Ternyata Tuhan Yesus akan Memperbanyak roti dan ikannya Dibilang disitu ada anak kecil Yang punya Lima roti dan Dua Ikan Nah lima roti dua ikannya itu Ternyata Didoakan Tuhan Yesus Menjadi begitu banyak Dan cukup untuk dibagikan Kepada Orang-orang yang ada disitu Yang mengikut Tuhan Ya kan Nah bagaimana disitu adik-adik Kalau kita mengikut Tuhan Kita harus setia Dan kita harus percaya Bahwa Tuhan akan Terus memelihara kehidupan kita Disitu Tuhan Yesus Melakukan muzizat Karena Tuhan Yesus Pengen menunjukkan Bahwa dia adalah Tuhan dan Raja Yang akan Melakukan Banyak hal untuk hidup kita Ya kan Nah Kenapa bisa terjadi muzizat Kak Iya Kenapa bisa terjadi muzizat Muzizat bisa terjadi Kalau iman dan perbuatan kita Itu adalah satu Untuk terus memuliakan Tuhan Makanya muzizat bisa terjadi Kalau iman kita Dan usaha kita berseberangan Muzizat tidak akan terjadi Nah disini adik-adik Tuhan Yesus mau Kasih tunjuk Mau kasih Tahu bahwa Di cerita ini Tuhan Yesus sangat peduli Sangat peduli dengan kehidupan kita Dia peduli Sama orang-orang yang Pada waktu itu Kelaparan Maka Tuhan Yesus Melakukan Muzizatnya Nah Tuhan Yesus juga Tidak hanya peduli Terhadap Lima ribu orang tersebut Tapi Tuhan Yesus juga Peduli Sama adik-adik sekolah minggu Dan juga Kita semua ya Sampai saat ini Ya kan Dari Dari dahulu Sampai dengan sekarang Dan selama-lamanya Tuhan Yesus Tidak Tidak berubah Dia Tuhan yang sanggup Untuk melakukan Muzizat Kalau Tuhan Yesus Pernah melakukan Muzizat Apa namanya Memberi makan Lima ribu orang Maka dia juga akan Melakukan Muzizat Untuk kita semua Nah adik-adik Demikian firman Tuhan Pada minggu hari ini Adik-adik Sekarang Boleh Tutup Alkitabnya Kita akan Bersatu Di dalam doa Tuhan Allah Bapak yang bertata Dalam kerajaan sorga Kami telah mendengarkan Firmanmu ya Tuhan Terima kasih Engkau Boleh Memberkati kami Dengan firmanmu Pada Hari ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau boleh Melakukan Muzizatmu ya Tuhan Kami juga rindu Tuhan Engkau melakukan Muzizatmu Di tengah-tengah Kehausan dan kelaparan Kami ya Tuhan Di situasi pandemik ini ya Tuhan Kiranya ya Tuhan Semua ini boleh Berlalu Tuhan kuatkan kami Sampai Waktunya Tuhan tiba Kemuliaan Tuhan Boleh Ada di tengah-tengah Hidupan kami manusia Kami memohon Tuhan berkati Adik-adik sekolah minggu Dimanapun mereka berada Saat ini Tuhan Yang sedang dalam kegiatan Yang sedang sakit Yang sedang Rajin mengikuti ibadah Kiranya Tuhan berkati Tuhan Memberikan kesehatan Tuhan lindungi Dari segala marah dan bahaya Terima kasih Tuhan Untuk semuanya Kami mau menutup Doa kami ini ya Tuhan Di dalam nama Putra Mua yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mencap syukur Amin Oke adik-adik Terima kasih Sampai jumpa minggu depan Nah adik-adik Bagaimana tadi Firman yang sudah dibawakan Oleh KAEDES Nah itu nanti Adik-adik bisa baca lagi Cerita-cerita tentang Kotbah Minggu ini Boleh cari-cari Di internet Boleh tanya kakak Sekolah Minggunya Atau tanya Keluarga yang ada di rumah Nah adik-adik Kita mau menutup Ibadah ini Kita mau Menyanyikan satu Lagu dulu Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia Silahkan Mbak Renhard Ada satu sobatku Yang setia Tak pernah dia Tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktu ku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Oke kita kembali melipat tangan Kita satukan hati dan pikiran kita Tundukan kepala Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Atas berkat Tuhan Yang masih melingkupi kita Hingga sampai hari ini Saat ini Kami boleh menyelesaikan Ibadah Sekolah Minggu Dengan amat baik Dan dalam penyertaan Tuhan Biarlah firman Yang sudah dibawakan oleh KEDES Dapat boleh diingat oleh Anak-anak Sekolah Minggu Supaya dapat diimplementasikan Di dalam kehidupan mereka Sehari-hari Terlebih juga Tuhan yang memberkati kami Kakak-kakak Sekolah Minggu Supaya bisa Menyebarkan firman Tuhan Kepada adik-adik Sekolah Minggu Agar dapat mereka pahami Di usia atau pertumbuhan mereka Tuhan kami akan kembali Kepada aktivitas kami masing-masing Biara Tuhan yang selalu menyertai Kegiatan kami Tuhan juga yang selalu memberkati kami Ampun kami Tuhan Atas semua dosa kesalahan yang kami buat Supaya berkat yang Tuhan Beri kepada kami Layak untuk kami terima Dan kami rasakan Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Dan kami percaya Terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan Kekal untuk selama-lamanya Amin Oke adik-adik Terima kasih Atas ibadah hari ini Selamat hari Minggu Sampai ketemu lagi Di Minggu Depan Terima kasih 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 Terima kasih